Tamu dari Gurun Pasir Jelit 23 Tidak antara lama, orang tua itu sudah balik kembali dengan membawa satu keranjang kecil yang penuh dengan barang hidangan Sambil tersenyum ia berkata, hidangan dalam keranjang ini cukup untuk kita makan dua hari, lekas makan sehabis makan kita boleh beristirahat dan besok kita boleh bekerja lagi Apakah malam ini kita tidak perlu bergerak tanya Lim Tiang Hang sambil mengganyang sepotong paha ayam? Beritanya toh sudah kita dapatkan, sudah tentu tidak perlu bertindak jawabnya si orang tua sambil mengganyang daging ayam Para tamu dari berbagai partai daerah Tionggoan, besok mulai tiba Menurut pandanganku, mereka pasti lebih dulu menjalankan peraturan menurut kebiasaan dunia Kang O, satu sama lain bertanding Secara persahabatan untuk menguji kepandayan masing, setelah dapat meraba kepandayan sebenarnya dari orang daerah Tionggoan lalu menggunakan, menggunakan Titik Menggunakan akal rendah dan keji untuk membasmi mereka sekaligus, bukankah begitu maksudmu? Hektometer Tanda petik Memotong Lim Tiang Hang Ucapanmu memang benar, tapi entah akal apa yang mereka hendak gunakan? Menurut dugaanku, mungkin akan menggunakan Ngo POU BIEHUN CHIAN JIT CUI Barang apakah itu? Ini ada sebuah pohon yang hanya terdapat di daerah barat saja Daun pohon itu dicampuri dengan beberapa ramuan obat, menjadi semacam bubuk halus Kalau ditebar Di tengah udara, tiada kelihatan bentuknya atau baunya, hanya sedikit bau arakah harum Bau itu begitu masuk ke dalam hidung manusia maupun binatang, tidak peduli betapa kekuatan tenaga dalam orang itu, dalam lima langkah, pasti akan mabuk dan jatuh tidak ingat dirinya lagi Jika tidak diobati dengan menggunakan obat yang khusus untuk memunahkan obat mabuk itu, baru akan mendusin setelah seribu hari Suatu perbuatan yang sangat rendah dan memalukan, besok pagi aku pasti akan membuka rahasia mereka, kemudian aku ubrak abrik sampai puas Kau tidak perlu tergesa-gesa, itu hanya dugaanku saja, belum tentu mereka akan berbuat demikian Lagi pula, Hang Lui Po ada mempunyai banyak orang kuat Kalau sampai terjadi pertarungan hebat, dalam pertempuran itu entah berapa banyak jiwa akan melayang, bukankah itu akan menyianyikan maksud kita yang hendak menyelesaikan pertikaian itu? Kau boleh legakan hatimu, pada saatnya aku sudah tentu mempunyai akal untuk membereskan soal ini Lim Tiang Hang diam, tapi terus memikirkan soal tersebut Selagi keduanya duduk diam, mendadak terdengar desiran angin yang meniup pakaian Lim Tiang Hang yang mempunyai daya pendengaran amat tajam, segera dongakan kepala dan berkata, ada orang jalan malam masuk ke dalam benteng Malam ini keadaan benteng Hang Lui Po memang amat gawat Tapi ini ada gerakan orang Hang Lui Po jawabnya si orang tua sambil gelengkan kepala Bagaimana kalau kita pergi melihatnya berkata Lim Tiang Hang sambil lompat bangun Orang tua itu nampak bersangsi sejenak, kemudian baru berkata, keluar untuk melihat saja, boleh sih boleh tapi kau harus pegang janjimu, tidak boleh turun tangan Selain daripada itu, ada dua patah perkataan, kau harus ingat baik, ketemu warna merah jangan maju, berjumpa dengan warna hijau belok ke kanan, warna putih tanda aman, warna hitam tanda kematian Semuanya ku akan turut jawabnya, dan kemudian ia melesat keluar dari lubang jendela, lalu melayang turun dari sebuah loteng tinggi tombak Orang tua itu juga bergerak mengikuti padanya Dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, mereka mengitari seluruh benteng Orang tua itu mendadak hentikan kakinya Sambil menunjuk loteng merah ia berkata, itu adalah tempat kediaman Po Chu Merupakan tempat terpenting dari benteng Hang Lui Po Di situ terdapat banyak pesawat jebakan Sembarang orang sukar untuk melaluinya Tapi sebelum habis ucapannya, mendadak tertampak sesosok bayangan orang melesat keluar dari jendela Seolah seekor kuda terbaik bayangan orang itu setelah melakukan gerakan memutar, lalu melayang ke arah tenggara Eh, siapakah orang itu berseru orang tua itu? Dengan tanpa mengajak Lim Tiang Hang lagi, ia lantas bergerak, mengejar bayangan orang tadi Selagi Lim Tiang Hang masih belum mengambil keputusan, kembali ada dua bayang orang keluar dari loteng dan melayang keluar benteng Gerakan dua orang yang tersebut belakangan ini meski juga sangat pesat, tapi kalau dibanding dengan bayangan orang yang pertama, masih kalah setingkat Lim Tiang Hang lalu pasang meta, lapat seperti dapat lihat bahwa dua bayangan orang itu Satu adalah seorang wanita muda cantik dan seorang perempuan tua yang rambutnya sudah putih semua laksana perat Hatinya lalu bercekat, karena gerakan badan wanita itu ia rasa seperti pernah kenal Dua wanita itu dengan cepat sudah berada di bawah tembok warna merah dan wanita muda itu selagi hendak melalui tembok tersebut, mendadak terdengar suaranya perempuan tua rambut putih Jangan lewat dari situ Wanita muda itu ketika mendengar perkataan itu, lalu balikan badannya yang sudah lompat tadi ke arah kanan, kemudian lompat miring sejauh tujuh kaki Tepat pada saat wanita muda itu tiba ke kanan, dari dalam tembok warna merah tadi melesat keluar segumpal awan warna merah, mengurung tempat di mana wanita muda tadi telah bergerak Hanya selisih kira dua kaki saja, awan merah itu akan menutup kepala wanita muda itu, hingga Lim Tiang Hang yang menyaksikan semua kejadian itu merasa khawatir keselamatan wanita muda tadi Tapi perempuan tua rambut putih itu sudah mundur, segera kebutkan lengan bajunya yang lantas menghembuskan angin dingin, meniup angin merah tadi, hingga membuat sebagian dari awan merah tadi jatuh ke dalam tembok Setelah terdengar suara jeritan kaget dari dalam tembok itu mendadak melompat keluar sepuluh lebih orang laki berpakaian kulit warna merah Satu di antaranya lantas Keluarkan suara bentakan, sahabat dari mana berani mati malam masuk ke Hang Luipo? Orang itu lalu menerjang dua wanita tadi dengan senjata masing Orang berpakaian kulit berwarna merah itu ternyata adalah orang Hang Luipo yang sudah terlatih baik Begitu turun tangan, segera menggunakan barisan pedang Dalam geiap seperti malam ini, hanya tertampak kelebatnya sinar pedang yang berkilauan Wanita rambut putih itu perdengarkan suara ketawa dingin, kemudian berkata, dengan mengandal beberapa potong besi karatan ini, adakah kalian kira mampu mengurung diriku? Sepasang tangannya lalu dipentang Dengan gaya seperti burung elang hendak menyambar ayam, mendadak lengannya diputar laksana titiran, hingga mengeluarkan angin santer Kemudian dengan kera itu ia nerobos masuk ke dalam rombongan orang Hang Luipo Sekejap kemudian lantas terdengar suara jeritan berulang Sepuluh lebih orang Hang Luipo yang berpakaian kulit berwarna merah, dalam waktu sekejapan saja sudah pada rubuh bergelimpangan Setelah itu, sesosok bayangan orang sambil terdengarkan suara ketawa dingin, nampak melesat tinggi dan tidak antara lama sudah menyusul wanita muda cantik itu dan menghilang ke tempat gelap melalui tembok keluar Lim Tiang Hang yang menyaksikan itu semua lantas berkata dengan perasaan heran, perempuan tua itu entah siapa? Mengapa perbuatannya begitu ganas? Selagi hendak maju melihat keadaan orang Hang Luipo yang sudah pada binasa itu tiba datang lagi beberapa orang yang datang untuk menolong kawannya yang mati atau terluka Beberapa di antara mereka setelah menyaksikan keadaan kawannya lantas berseru Ini adalah perbuatannya orang Ban Chiongmu dari Lembong Lekas beritahukan kepada Pocu, sudah ada orang dari Lembong yang menyelundup masuk ke Hang Luipo Mendadak terdengar suara orang menegur, ada urusan apa begitu ribut tidak keruan? Matanya lalu mengawasi beberapa orang yang sudah mati, kemudian berkata pula sambil ketawa dingin, hanya urusan sekecil ini saja, juga perlu melaporkan kepada Pocu Sesungguhnya tidak patut dipuji, lekas kubur saja Beberapa orang yang datang duluan, agaknya sangat takut terhadap orang itu Berulang-ulang mereka mengatakan baik-baik, lantas pergi memondong beberapa jenazah yang menggeletak di tanah, kemudian dibawa pergi Lim Tiang Hong memperhatikan keadaan orang itu, ternyata adalah seorang laki mulut menyong, pelipisnya sangat menonjol tinggi, sepasang matanya bersinar tajam, tapi sikapnya sangat dingin Orang itu mengawasi saja keadaan sekitarnya sejenak, lalu lompat melesat ke arah loteng genteng merah Lim Tiang Hong lantas juga bergerak, ia hendak menguntit gerakan orang itu, tapi mendadak satu tangan yang kuat menekan pundaknya kemudian terdengar suara orang di belakangnya Harapkah suka pegang janjimu, jangan bergerak sembarangan sudah waktunya kita pulang Tidak usah diduga, bahwa orang yang menghalangi maksudnya itu sudah tentu adalah itu orang tua yang sepak terjangnya sangat aneh Ia tidak memberikan kesempatan bagi Lim Tiang Hong untuk membuka mulut, sudah ditarik dan diajak pulang ke tempat mereka sembunyikan diri Setiba di tempat perabuan itu, Lim Tiang Hong pura tidak senang, ia berkata dengan suara agak marah Mengapakah selalu menghalangi aku? Dengan nada seperti membujuk anak kecil, orang tua itu menjawab sambil tersenyum Malam ini kau sudah melihat begitu banyak apakah masih belum merasa puas? Besok kau akan dapat lihat lebih banyak keramaian lagi Lim Tiang Hong gelengkan kepala, tapi ia tidak menjawab Orang tua itu mendadak berkata pula sambil menghela nafas panjang dulu Lohu selalu beranggapan, bahwa kepandayan ilmu silat daerah barat cukup untuk menandingi ilmu kepandayan silat daerah Tionggoan Baru tahu bahwa perbedaan itu masih jauh sekali Titik Lim Tiang Hong tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang tua itu Maka ia diam saja, dengan metu, terbuka lebar mengawasi padanya Setelah terdiam sekian lama orang tua itu berkata lagi Dari kepandayan ilmu meringankan tubuh itu orang yang baru San Lohu kejar Dengan sejujurnya, Lohu sedikit pun tidak menempil kepandayan orang itu Lim Tiang Hong sejak kenal dengan orang tua itu Ia tahu benar bahwa kepandayan orang tua itu sangat tinggi sekali Tapi ia telah mengatakan demikian Dapat diduga bahwa orang yang datang itu tentunya bukan orang Sembarangan, maka ia segera menanya Apakah kau dapat lihat, bagaimana wajahnya orang itu Aku hanya dapat lihat dari belakangnya saja Ia ada seorang berdandan seperti satu pelajar, perawakannya tinggi Oh mungkin dia sih orang tua Apa kau kenal padanya? Lim Tiang Hong tahu telah kelepasan Nomong baru menjawab sambil ketawa hambar Aku hanya menduga-duga saja Sebetulnya ia memang tahu benar Dalam rimba persilatan pada dewasa itu Kecuali ayahnya sendiri Mungkin tiada orang lagi yang dihargakan Begitu tinggi kepandayannya oleh orang tua aneh itu Saat itu, kentongan malam sudah berbunyi tiga kali Orang tua itu mendadak teringat sesuatu Ia lalu berkata Aku sangat khawatir kalau besok pagi benar akan digunakan obat mabuk Gau teo biye huncian jie cuy Kau mengasolah dulu Lohu akan pergi sebentar Sehabis berkata ia lantas melesat keluar melalui jendela Hingga sekejap saja sudah tidak kelihatan Lim Tiang Hong merasa bahwa orang tua itu Sepak terjangnya sangat aneh Ia keluar masuk dalam benteng Hong Lui Po Seperti di rumahnya sendiri Ia menduga orang tua itu kalau bukannya orang tingkatan tua dari Hong Lui Po Setidak-tidaknya tentu ada mempunyai hubungan erat dengan orangnya Mendadak ia teringat loteng genteng merah Di situ tentunya ada tersimpan rahasia apa mengenai benteng Hong Lui Po Jikalau tidak, tidak nanti itu laki berpakaian Pelajar dan itu dua wanita sampai begitu perlu datang ke tempat tersebut Barusan karena ia sendiri dihalangi oleh orang tua aneh itu Maka tidak mendapat kesempatan untuk pergi melihat Dan kini setelah orang tua itu berlalu dari sampingnya Mengapa tidak pergi melihat ke sana? Setelah mengambil keputusan Ia lantas lompat keluar melalui jendela Lari menuju ke loteng genteng merah itu Benteng Hong Lui Po Di daerah barat merupakan suatu tempat Keramat Jadi jarang ada orang berani masuk ke dalamnya Barusan tiga orang itu ternyata bisa masuk secara leluasa Pertama karena kepandainya yang sudah sangat tinggi dari ketiga orang itu Kedua karena penjaganya agak kelalai Sebab dianggapnya selama itu tiada orang yang berani masuk ke Hong Lui Po Tapi setelah datangnya tiga tetamu yang tidak diundang itu Orang Hong Lui Po lantas bergerak semua Penjagaan diperkuat Maka tindakan Lim Tiang Hong itu seolah masuk sendiri ke dalam perangkap Baru saja ia mendekati loteng tersebut Tiba terdengar suara orang tertawa aneh Kemudian disusul munculnya dua bayangan orang yang segera memegat padanya Sembari berkata Bocah, sungguh besarnya limu Rangonen yang kok apa kau kira dapat kau masuki secara sesukamu saja Dua orang itu adalah Tian Chao Suncu dan Pak Kek Suncu Yang masing sudah dikenal olehnya Meski dua orang kuat dari Hong Lui Po itu sudah pernah menjadi pecundangnya Tapi karena saat itu ia ada memakai kedok kulit manusia Maka tidak dapat dikenali oleh mereka Lim Tiang Hong sungguh tidak menduga Hahwa baru saja ia bertindak sendirian Perbuatannya sudah dipergoki Oleh dua jago kuat itu Dalam kagetnya Ia lantas menjawab sambil ketawa Hong Lui Po toh bukan sarangnya naga atau gua harimau Cuan mudamu kalau mau datang apa salahnya? Tian Chao Suncu yang adatnya sangat berangasan Lantas mementak dengan suara keras Kalau begitu kau sudah bosan hidup Ia lalu angkat tangannya yang panjang Dengan dibarengi oleh hembusan angin keras menyerang si anak muda Jiwamu yang baru lolos dari lubang jarum kini Masih coba berlagak gagah berkata Lim Tiang Hong sambil ketawa panjang Kemudian ia ulur tangannya Dengan menggunakan tenaga bagian Ia sambuti serangan Tian Chao Suncu Setelah kedua kekuatan saling beradu Tian Chao Suncu lantas terdorong mundur sampai lima tindak Baru bisa berdiri tegak Sungguh tidak nyana bahwa satu anak muda yang di dalam matanya tidak berarti apa Ternyata ada mempunyai tenaga dalam hebat Dalam kagetnya kembali ia marah dengan keluarkan geraman hebat Ia lantas lompat menerjang Di lain pihak, senjata payungnya Pak Kek Suncu juga sudah bergerak Menyerang jalan darah Yan Kie Kie kuat Dauchi yang tai di badan Lim Tiang Hong Dengan menggunakan ilmunya Sam Sam Pohok A, Lim Tiang Hong berputaran untuk menghindarkan serangan payung Pak Kek Suncu Sambil ketawa terbahak-bahak ia berkata Kau juga menjadi pecundangku Sekarang tuan mudamu tidak mempunyai kegembiraan untuk bermain denganmu Lain hari main lagi Ia lantas menotol kakinya, melesat tinggi ke atas Mendadak dari tempat jauh, terdengar suara orang berkata Kedatangan tamu dari tempat jauh Aku si orang Shikoh lalai menyambut Mengapa hendak pergi lagi? Dari atas loteng genteng merah itu lalu melayang turun satu bayangan orang Dengan satu serangan tangan kosong Orang itu melancarkan serangannya kepada Lim Tiang Hong Serangannya orang itu ternyata ada demikian hebatnya Sebelum hembusan angin sampai, sudah membuat orang susah bernapas Lim Tiang Hong terperanjat Sambil lekukan lututnya, satu tangannya diangkat ke atas Sedang badannya lantas melesat ke samping sejauh lima kaki Kemudian melayang turun ke bawah Ketika ia mengawasi orang yang menyerang padanya Bukan lain daripada itu orang yang mulutnya monyong dan berpakaian baju panjang Gerakan orang itu ternyata gesit sekali Baru saja Lim Tiang Hong dapat berdiri Orang itu sudah berada di depannya Sambil mengangkat tangan memberi hormat orang itu berkata Cuan siapa? Ada keperluan apa tengah malam buta datang ke Hang Luipo? Lim Tiang Hong dong akan kepala Ia menjawab dengan nada dingin Hanya untuk belajar kenal dengan kepandayaan ilmu silat Hang Luipo Orang itu nampak sedikit terperanjat Mendadak ia tertawa terbahak-bahak dan berkata pula Aku yang rendah adalah Kou Sem Sekarang ini menjabat jabatan Chong Koan Kepala pengurus Hang Luipo Dengan sikapmu yang gagah berani ini Sudah cukup membuat aku si orang Shikou merasa kagum Entah Tuan ada orang kuat dari golongan apa Sekedar main saja Buat apa harus menyebutkan nama segala Kalau begitu, apakah Tuan anggap bahwa aku si orang Shikou Tidak ada harga untuk belajar kenal dengan Lu? Lim Tiang Hong yang sengaja hendak membuat marah orang itu Lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak Begitulah kiranya Orang Shikou ini Sejak anak sudah mendapat pengalaman gaib Ia dapat latihan pelajaran ilmu golongan Kim Bun Dari zaman kerajaan Taichong Kepandayanya hanya di bawah pocu seorang saja Oleh karenanya, maka ia sangat sombong Tidak pandang mata orang lain Orang dalam Hang Luipo semua memanggil padanya So Sam Ya Karena kepandayan dan kedudukannya yang sangat tinggi Biasanya jarang sekali menguji kepandayanya dengan orang lain Kini setelah diejek oleh Lim Tiang Hong Seketika lantas naik darah Sambil ketawa dingin ia berkata Aku si orang Shikou Karena pandang kau sebagai tetamu Maka berlaku merendah terhadap kau Tidak nyana begitu Jumawa Baiklah kalau kau pandang dirimu sendiri terlalu pandai Aku si orang Shikou ingin main beberapa julus denganmu Ia berhenti sejenak Kemudian berkata pula dengan suara keras Majulah kalau dalam tiga jurus kau bisa lolos dari bawah tanganku Aku kau sem ya bukan terhitung congkoan dari Hang Luipo Lim Tiang Hong berkata dengan acuh tak acuh Aku lihat sebaiknya sudahi saja Jika dalam tiga jurus kau tidak dapat mengalahkan aku Bukankah kau akan kehilangan sesuap nasimu Aku tidak suka berbuat begitu keterlaluan Kau sem rasanya sudah hampir meledak dadanya Dengan metu beringas Ia kerahkan kekuatannya di kedua tangan Mendengar perkaan itu Ia semakin gusar Sambil membentak dengan suara keras Ia lantas melakukan serangan Serangannya itu ternyata tidak mengandung hembusan angin Juga tidak kelihatan bertenaga Tapi, serangan semacam itulah justru yang tidak boleh dipandang ringan Lim Tiang Hong di luarnya nampak tenang saja Tapi diam ia sudah kerahkan ilmunya si Antia Chinet Hiai Kang Selagi hendak menyambuti serangan tersebut Mendadak hatinya tergerak Maka ia lantas berpikir aku benar gelo Kedatanganku ini hanya menyelidiki keadaan dalam loteng genteng merah itu Bukan untuk berkelahi Mengapa harus bertempur dengannya? Oleh karena berpikir demikan Maka ia lantas geser kakinya Mendadak lompat mundur sampai lima kaki Siapanya na gerakan Kou Sam Ya tadi ternyata cuma merupakan satu tipu saja Yang dapat digunakan untuk memancing lawannya Tapi juga dapat digunakan untuk melakukan serangan benar Ketika badannya Lim Tiang Hong baru bergerak Ia sudah mengikuti jejaknya Kemudian dengan secara tiba bayangan Tangan orang Shikou itu sudah mengancam kepala anak muda itu Lim Tiang Hong dapat merasakan bahwa serangan orang Shikou ini Ternyata sangat luar biasa anehnya Jalan darah di sekujur badannya Seolah-olah di bawah ancaman serangannya Sekalipun hendak menyingkir kemana saja Rasanya sukar untuk meloloskan diri dari ancamannya Hingga diam ia merasa kaget Karena gerakan itu terjadi di luar dugaannya Maka seketika itu timbulah pikirannya hendak menguji kepandayan orang Shikou itu Kedua tangannya lalu diangkat ke atas Badannya memutar dengan cepat Dalam keadaan memutar itu Sekaligus ia melancarkan serangan sampai tujuh kali Setelah terdengar suara beradunya kekuatan dua pihak Dua orang itu lantas memisahkan diri dan berhadapan satu sama lain Saat itu, orang Shikou itu sudah tidak berani bersikap sombong lagi Dengan perasaan terheran ia mengawasi Lim Tiang Hong Karena serangannya pertama yang menggunakan tipu gerakan yang paling ampuh tadi Tidak mendapatkan hasil yang diharapkan Lim Tiang Hong juga nampak sungguh dengan sinar metu Tajam ia mengawasi lawannya Dalam waktu sekejap saja Suasana lantas menjadi tegang Kedua pihak sama mengerti Bahwa satu sama lain telah menemukan lawan kuat selama itu Kalau nanti pertandingan itu dilangsungkan lagi Pasti akan terjadi pertempuran matian Tepat pada saat demikian Tiba terdengar suara siulan nyaring Dari atas loteng genteng merah tampak melayang turun lima bayangan orang Dengan perlahan menghampiri Lim Tiang Hong Lim Tiang Hong yang menyadari bahwa dirinya berada dalam sarang harimau Meski sedang menghadapi musuh kuat Tapi matu dan telinganya tetap waspada Dari suara siulan tadi Ia sudah dapat menduga bahwa orang yang akan datang itu Kalau dibanding dengan orang Shikau ini Ternyata masih lebih tinggi satu tingkat Maka diam hatinya bergelebar Bab 57 Dalam rombongan lima orang itu Satu di antaranya yang berjalan paling depan Ada seorang laki berusia kira empat puluh tahunan Wajahnya tampan Pakainya perlente Tangannya memegang kipas bergagang emas Yang kala itu sedang dikibaskan Di balik wajah yang tampan itu Ternyata ada tersembunyi wataknya yang angkuh Dingin dan kejam Di belakang laki itu Diikuti oleh empat wanita keturunan Wiengau Yang masing membawa pedang di punggungnya Rombongan orang itu setiba di kalangan Tampak pakek dan Tian Chao Suncu Segera berdiri tegak memberi hormat Sedang kau Samya juga segera tarik kembali Sikapnya yang sombong Ia juga segera memberi hormat Kepada laki yang baru tiba itu Laki berpakaian parlente itu Hanya anggukan kepalanya Untuk membalas hormat Kemudian dengan sinar matah Tajam ia mengawasi Lim Tiang Hang Dan menegurnya Chuan dengan seorang diri Pada waktu tengah malam buta Seperti ini telah masuk ke Hang Lui Po Dengan keberanianmu ini saja Sudah cukup membuat aku Boyang Pek merasa sangat kagum Entah Chuan ada orang kuat Dari partai persilatan apa Di daerah Tionggoan Sambil ketawa dingin Lim Tiang Hang Menjawab Kalau dugaanku tidak keliru Chuan ini tentunya adalah Pocu dari Hang Lui Po yang namanya Amat kesohor di daerah barat Aku yang rendah cuma merupakan Salah satu Xiao Chut Prajurit kecil Dalam dunia Kang O Buat apa perlu menyebutkan nama Sedang kedatanganku ke barat ini Semetho hanya hendak minta Keterangan beberapa soal kepada Tuan Boyang Pek Pocu dari Hang Lui Po itu Meski dalam hati merasa sangat mendongkol Tapi biar bagaimana ia ada Sebagai ketua dari satu perkumpulan besar Yang ternama Sudah tentu harus memegang derajatnya Silahkan Aku Boyang Pek Nanti akan perhatikan dengan seksama demikian sahutnya Pertama Tuliong Kong Cu dari Hang Hang Tai Dengan Hang Lui Po Seolah air sungai yang tidak mengganggu air sumur Mengapa Hang Lui Po mengutus orangnya menyerang padanya Apakah maksudnya Kedua 12 Hong Chu dari Gunung Busan Selamanya tidak pernah mengganggu Hang Lui Po Mengapa pada suatu malam buta dibasmi oleh orang Hang Lui Po Ketiga 6 partai dari golongan Hian Bun Ada merupakan partai golongan orang baik di daerah Tionggoan Tidak pernah melakukan perbuatan di luar garis kepantasan Juga tidak pernah bermusuhan dengan Hang Lui Po Tapi Pak Kek dan Lem Tao Kedua Sun Chu telah memimpin banyak orang kuat dari Hang Lui Po Pada malam buta melakukan serangannya di Gunung Heng San Bahkan sudah merampas pula panji persekutuan mereka Apakah artinya ini? Pendek kata Sepak terjang orang Hang Lui Po pada waktu belakangan ini Semua melanggar tata tertib dunia rimba persilatan Hingga tiada bedanya dengan perbuatan penyamun Inilah yang aku ingin mendapat keterangan dari Po Chu sendiri Bo Yang Pek dengan tenang mendengarkan keterangan lim tiang hang yang diucapkan dengan bersemangat dan berapi Ternyata sedikit pun tidak tergerak hatinya Siapa malah ketawa dan menjawab Semua persoalan ini tidak dapat dijelaskan dengan hanya sepatah dua saja Baiknya kami sudah mengundang orang kuat berbagai partai persilatan dari daerah Tionggoan Besok pagi mereka akan berkumpul di sini Pada saat itu aku Bo Yang Pek sudah tentu akan memberikan keterangannya Dalam pertemuan besok pagi itu Menurut dugaanku Barangkali juga tidak akan berlangsung dengan baik Po Chu dari Hang Lui Po itu mendadak berubah wajahnya Dengan sinar metu, tajam ia mengawasi Lim Tiang Hong Kemudian berkata dengan nada suara dingin Jangan sembarangan menuduh orang Aku Bo Yang Pek tidak akan berbuat begitu rendah Lim Tiang Hong ingat pesan orang tua aneh itu Maka ia cuma tertawa hambar dan menjawab Mudah-mudahan saja begitu Besok kita berjumpa lagi Ia lalu memutar tubuh Hendak berlalu Bo Yang Pek tiba perdengarkan suara ketawa dingin Kemudian berkata Sahabat, apakah kau hendak berlalu begitu saja? Tahukah kau peraturan dalam benteng Hang Lui Po? Lim Tiang Hong merandek Ia berkata dengan suara nada dingin Bagaimana kalau tidak berlalu? Apa harus berdiam di sini saja? Kau Sam mendadak maju ke depan dan berkata padanya Siapa yang berani masuk sembarangan di benteng Hang Lui Po? Harus mati Masih untung kau bisa berdiam di sini Lim Tiang Hong ketawa terbahak-bahak Kalau begitu malam ini aku kepingin tahu Entah siapa yang akan mati di sini Aku ataukah kau? Serta merta ia keluarkan senjatanya Seruling emas Berpantulan dengan salju Maka Seruling itu memancarkan sinar berkilauan Tian Chao dan pake kedua Sun Cu lantas berseru kaget Dia adalah Tu Liong Kong Cu Keduanya lantas lompat melesat ke kanan kiri Lim Tiang Hong Karena disebutnya nama Tu Liong Kong Cu itu Membuat suasana pada saat itu lantas berubah tegang Bo Yang Pek yang semula tidak pandang matuk kepada pemuda yang wajahnya seperti penyakitan itu Kini mendadak berubah wajahnya ia lalu melompat ke depannya Dan berkata dengan suara nada dingin Kiranya Tuan adalah Tu Liong Kong Cu yang namanya telah menggemparkan seluruh jagat Boyong memang sudah lama kepingin belajar kenal dengan kepandayanmu yang hebat itu Malam ini jika Tuan tidak suka mengunjukkan sejurus dua jurus Orang tentunya akan mengatakan bahwa Hang Lui Po terlalu tidak pandang matuk kepada sahabatnya Ha, ha Lim Tiang Hong saat itu juga sudah mulai merasa gusar Sambil getarkan seruling emasnya ia berkata Benar aku adalah Lim Tiang Hong Apa yang kalian bisa berbuat terhadap diriku? Hendak men keroyok? Bagi aku si orang Shien Perkara itu sudah terlalu banyak mengalaminya Boyong Pek yang sebagai ketua atau pimpinan Hang Lui Po Pada waktu biasanya seolah-olah satu raja dari satu kerajaan Belum pernah ada orang yang berani mengucapkan perkataan begitu rupa dihadapannya Tidak heran kalau kala itu ia lantas menjadi murka Kau Sem yang sudah lama mengikuti junjungannya itu Sudah tentu segera mengetahui isi hati junjungannya pada saat itu Maka ia lantas maju setindak dan berkata dengan suara keras Untuk memotong ayam Tidak perlu menggunakan golok besar Biarlah aku kau Sem yang mencoba dulu kepandainya bocah ini Karena melihat kau Sem bertangan kosong Maka Lim Tiang Hong juga lantas simpan lagi senjatanya Ia sudah siap untuk melakukan suatu pertempuran sengit Pada saat itu mendadak satu suara halus masuk ke dalam telinganya anak muda Ingatlah janjimu Saat ini sekali-kali tidak boleh turun tangan Ia tahu itu adalah suaranya orang tua aneh itu Maka hatinya lantas bimbang Baik mundur saja Ataukah mencoba dulu kepandain orang shikau ini Selagi masih belum dapat mengambil keputusan Kembali terdengar suara di telinganya Anak muda, lekas mundur ke arah barat selatan Di sana lohau menunggu kau Lekas apakah hanya beberapa jam saja Kau tidak sabar menunggunya? Lim Tiang Hong kini terpaksa menurut perkataan si orang tua Ia ketawa panjang Kemudian berkata Malam ini aku si orang si Lim sudah tidak mempunyai kegembiraan bermain dengan kau Sekarang hendak pergi dulu Sampai besok pagi kita bertemu kembali Ia segera enjot kakinya Lompat melesat ke arah barat daya Kau Sam rupanya masih penasaran Ia membentak dengan suara keras Begitu gampang kau hendak kabur Lalu ia enjot kakinya Seolah-olah burung elang mementang sayap Ia mengejar Lim Tiang Hong Gerakan itu segera ditelat oleh Tian Chao Suncu dan Pak Kek Suncu Hanya itu laki berpakaian perlente yang mengaku bernama Boyang Pek Karena harus pegang derajatnya Ia tidak mengejar Hanya berpaling dan berkata kepada empat wanita Wenggau Sampaikan perintahku malam ini biar bagaimana tidak boleh lepaskan bocah itu Sedapat mungkin suruh mereka binasakan saja padanya Empat wanita itu setelah menerima baik pesan junjungannya Lantas melayang berpencaran ke empat penjuru Seolah-olah empat ekor kupu Lim Tiang Hong setelah berlalu Mendadak mengetahui bahwa kau Sam bertiga mengejar dari belakang Selagi ia hendak berhenti untuk memberi hajaran kepada mereka Kembali terdengar suaranya si orang tua Anak muda ingat baik janjimu Kau kemarilohu ada akal untuk menghalau mereka Dengan tanpa ragu lagi ia lantas melayang turun ke arah gang kecil Tiba terdengar suaranya kau Sam Malam ini kalau aku kau Sam membiarkan kau terlepas dari tanganku Percuma aku menjadi congkandihang luipo Ia segera putar tubuhnya Melayang ke jurusan Lim Tiang Hong tadi Mendadak ia rasakan hembusan angin hebat menyerang padanya Meski ia sudah cukup tinggi kepandainya Tapi dalam keadaan tiba secara itu Sudah tentu ia tidak berani menyambuti serangan hebat itu Hanya ia kerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk mencegah lajunya gerak badannya Ia kemudian berjumpalitan ke samping sejauh lima kaki Pada saat itu, Tian Chao dan Pak Kek Sun Cu sudah tiba Sambil marah kau Sam berkata Bocah itu ada mempunyai kamrat yang menyambut Kau berdua tunggu di sini, aku akan ke sana Cepat ia bergerak ke arah satu gang yang lain Tian Chao dan Pak Kek Sun Cu melihat kau Sam dipukul mundur oleh kekuatan hembusan angin dari dalam gang yang gelap Mereka tidak mau percaya ada kekuatan begitu aneh Setelah saling berpandangan sejenak Duanya lantas menerjang Masuk ke dalam gang Tiba dari dalam gang itu terdengar orang ketawa dingin Kemudian disusul oleh serangan yang lebih hebat daripada yang pertama Pak Kek Sun Cu segera pentang payungnya untuk melindungi badannya Kemudian lompat mundur Sebaliknya dengan Tian Chao Sun Cu yang tidak percaya kekuatan geib itu Sambil keluarkan geraman hebat Ia menyambuti serangan tersebut Setelah terdengar gempuran hebat Badan Tian Chao Sun Cu tertampak mundur Hingga genteng yang diinjak oleh kakinya pada pecah Ia sendiri terhuyung-huyung hampir jatuh ke tanah Pada saat itu, dalam benteng Hang Lui Lui Po nampak penuh barisan manusia lengkap dengan senjata masing Tapi, tiada seorang pun yang berani memasuki ruangan tempat pujaan Abu Leluhur itu Keadaan semacam ini merupakan satu kejadian yang pertama kalinya dalam sejarah Hang Lui Po Di mana orang Hang Lui Po sendiri tidak berani masuk ke dalam kamar yang termasuk di bawah pengaruhnya Tian Chao Sun Cu setelah mengatur jalan pernafasannya sebentar Kembali hendak lompat maju Tapi mendadak terdengar suaranya kau semnya yang memerintahkan supaya mereka segera mundur Selanjutnya, segumpal awan merah menutupi seluruh gang kecil itu Tapi, dalam gang yang kecil itu nampak sunyi senyap Tidak tertampak gerakan apa Kau sem yang menyaksikan keadaan agak aneh itu lantas berkata dengan heran Eh apakah bocah itu sudah kabur Ia segera lompat ke dalam gang itu Ia tahu benar bahwa gang itu merupakan satu gang mati Orang yang masuk ke situ, kecuali lompat naik ke atas genting Sudah tiada jalan lain untuk meloloskan diri Tapi, setelah ia berada di dalam gang Ternyata sudah kosong, tiada kelihatan satupun bayangan manusia Ini benar sangat mengherankan Hingga kau sem yang terkenal banyak akalnya Cuma bisa berdiri tertegun, tidak bisa berbuat apa Tidak antara lama, Tian Chao dan Pakek juga tiba di situ Kau sem segera berkata kepada mereka, kalian Berdua lekas pimpin anak buah kalian Mengejar bocah itu secara berpencaran Ada aku di sini, malam ini kalau betul bocah itu bisa lolos Di mana kita harus taruh mukaku Tian Chao dan Pakek juga mengerti bahwa perkara ini ada hebat Maka ia lantas terima baik perintah itu Malam itu, semua orang Hang Luipo dikerahkan untuk mencari Lim Tiang Hong Tian Chao dan Pakek bahkan mengadakan penyelidikan sampai sejarak 100 li di sekitar Hang Luipo Tapi semuanya tiada berhasil menemukan jejak anak muda itu Mari kita balik kepada Lim Tiang Hong Anak muda itu setiba di gang kecil, benar saja segera dapat lihat orang tua aneh itu berdiri di sana Ketika ia tiba di tempat itu, segera disusul oleh Kau Sem Dengan sangat pelahan ia mengetuk tembok, kemudian terdengar suara berkeresekan, lalu terbukalah sebuah lubang gua Orang tua itu masuk lebih dulu, lantas diikuti oleh Lim Tiang Hong Setelah berada di dalam gua, orang tua itu tangannya menekan dinding, gua itu tertutup lagi seperti semula Dalam gua itu ternyata ada jalanan berliku yang sangat panjang Setelah melalui jalanan yang panjang itu, tibalah mereka ke sebuah kamar rahasia Orang tua itu mendadak ketawa terbahak-bahak dan berkata kepada diri sendiri Jika jalanan rahasia ini diketahui oleh mereka, kita terpaksa men kucingan dengan mereka Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Lim Tiang Hong, mengapa kau tidak dengar kata? Kau harus tahu bahwa kekuatan Hang Lui Po sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan Lim Tiang Hong cuma tertawa menyeringai, tapi tidak menjawab Kemudian orang tua itu berkata pula dengan sikap sungguh, menurut apa yang lohu tahu, perkara ini sudah memuncak terlalu hebat Besok pagi apabila tidak dapat penyelesaian sebaik-baiknya pertempuran hebat dan penumpahan darah di Hang Lui Po kali ini Akan merupakan suatu peristiwa yang amat berkesan Aihal ini benar-benar membuat sulit aku si orang tua Melihat sikapnya orang tua itu, Lim Tiang Hong menanya dengan perasaan heran Apakah akan lebih hebat dari apa yang kita bayangkan? Orang tua itu hanya menghela nafas panjang ia tidak menjawab Nyata pikirannya pada saat itu sudah terlalu kabur Setelah berdiam sekian lama, ia baru berkata tentang dirimu, lohu sudah tahu Dalam pertemuan besok pagi, sikap dan tindakanmu akan membawa akibat yang menentukan Harapkah suka ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa Berbuatlah sekuat tenaga untuk menghindarkan penumpahan darah ini Aku yang rendah cuma merupakan seorang tidak berarti dari tingkatan muda Di mana ada itu tenaga untuk mempengaruhi semua partai rimba persilatan Tidak usah kau berpura di depanku Ambillah barang dalam botol kecil ini Besok kau berikan kepada semua Orang yang turut dalam pertemuan Supaya mereka tidak sampai dibikin mabok oleh kekuatannya obat Enggau P.O.B.E. Huncian Jit Cui dengan demikian Hingga membuat keadaan akan berubah menjadi agak baik Lim Tiang Hang menyambuti botol kecil itu Botol mana ternyata terisi penuh obat pil warna hijau Pada saat itu, orang tua itu seolah tiada kejadian apa Ia duduk bersilah, kemudian menyuruh Lim Tiang Hang beristirahat B.58 Awan tebal menutupi matahari, sehingga membuat cuaca gelap Angin utara meniup kencang, membual pasir berterbangan di tengah udara Di sepanjang gulun pasir Gobi, ada serombongan orang Kang O Dengan menempuh hawa udara seburuk itu, melakukan perjalanan ke barat Rombongan terdepan, terdiri dari kaum paderi yang masing membawa senjata golok dan sekop Rombongan itu dipimpin oleh seorang paderi tinggi besar Semuanya menunggang kuda Paderi tua yang tinggi besar itu berjalan sembari memperhatikan keadaan di sekitarnya Mungkin ia mengharapkan bisa menemukan seseorang penduduk peribumi Supaya diminta keterangan tentang jalan yang hendak dituju Tapi, dalam keadaan seburuk itu, di mana ada orang berjalan? Pada saat itu, dari jurusan lain kembali tertampak serombongan orang Kang O Orang dalam rombongan Ini nampaknya terdiri dari pelbagai golongan Karena dandanan mereka berbeda satu sama lain Ada yang berdandanan seperti imam Ada yang berdandan pelajar Ada yang seperti kongcu Ada pula yang seperti orang sudah lama mengasingkan diri dari dunia luar Rombongan ini ketika menampak rombongan paderi Dari jauh mereka sudah memberi hormat seraya berkata Taishu memerlukan melakukan perjalanan begitu jauh Apakah juga hendak memenuhi undangan Hang Lui Po? Paderi tua tinggi besar itu setelah memuji nama Buddha lantas menjawab Benar Paderi tua ini bukan lain daripada ketua Chiang Bun Jin yang baru dari partai Xiao Lim Pei Pek Klap Sian Su Rombongan yang baru datang itu adalah orang dari enam partai golongan Hian Bun Di antara rombongan orang itu terdapat ketua Heng San Pei Heng San Gak Siu Orang tingkat tua dari golongan Kun Lun Pei Yang cuma tinggal satunya Ye Uliong Cu orang dari tingkatan muda partai Hong Tong Pei Tie Kiam, Sia Seng, pendekar wanita dari partai Ngo Biye Pei Hian Ieli Hiap Oh Biye Cu dan Pek Kotot yang dari partai Butong Pei Kita harus mencarinya Ucapan Tai Su memang benar berkata Pek Kotot yang mendadak terdengar suaranya Ye Uliong Cu sambil menuding ke depan Baru kita bicarakan Cho Cho Ternyata ia sudah datang Orang Hang Lui Po yang hendak menyambut kita Itulah dia sudah datang Benar saja, di antara mengebulnya pasir Tertampak empat laki berpakaian kulit warna merah datang menuju ke arah mereka Begitu tiba di depan orang banyak Orang Hang Lui Po itu lantas menahan kuda mereka Setelah memberi hormat mereka itu lantas berkata Cho Cho tentunya adalah tamu dari daerah Tionggoan Kita sekalian telah mendapat perintah untuk menjemput Tionggoan sekalian Ye Uliong Cu lantas menjawab Silahkan kalian jalan di muka sebagai petunjuk jalan Empat laki itu menurut dan mengajak para tetamunya mengikuti mereka Pek Lapsian Su dan kawannya mengikuti empat orang itu menempuh pasir hebat berjalan melalui gun pasir yang luas itu Akhirnya tibalah mereka di depan benteng Hang Lui Po Di depan pintu saat itu ada berdiri seorang tua mulut monyong dengan dandanannya baju panjang warna abu Di kedua sisinya orang tua itu ada berdiri Lentau, Pak Kek dan Tian Chao tiga suncu Pek Lapsian Su dan kawannya mengira bahwa orang tua itu ada Ah Po Chu dari Hang Lui Po Maka mereka segera turun dari tunggangannya sambil jalan kaki menghampiri Sedang orang tua baju panjang itu dari jauh sudah mengangkat tangan memberi hormat serta berkata Aku yang rendah adalah Kou Sem, atas nama dan sebagai Wakil Po Chu, dengan ini menyambut kedatangan Tuan sekalian, silahkan masuk Kedudukan Ye Uliong Chu di dunia rimba persilatan sangat tinggi, dibanding dengan Pek Lapsian Su atau Heng San Cek Siu, masih tinggi setingkat Ketika melihat keadaan itu lantas ketawa dingin, kemudian berkata kepada Pek Lapsian Su, hektometer baru menjadi pocu saja, sudah begitu jumawa Pek Lapsian Su sebagai orang beribadah tinggi menganggap sepi saja kejadian itu Ia menyambut sambil ketawa hambar, tunggu saja di dalam, kita nanti akan lihat, apa sebetulnya yang mereka hendak lakukan Rombongan orang itu landas memasuki benteng, berjalan menuju ke loteng genteng merah Sepanjang jalan Pek Lapsian Su memperhatikan bangunan itu tidak ubahnya sebagai satu bangunan kelenteng besar, tapi bentuk bangunannya agak aneh dan agak berbeda dengan kelenteng biasa Selain daripada itu, masih ada satu hal lagi yang sangat aneh Dalam bangunan yang begitu besar, ternyata jarang bertemu dengan orang Hawa udara di daerah barat yang sangat dingin, ditambah lagi dengan buruknya cuaca, memang sudah cukup untuk menimbulkan kesan suram Apalagi setelah memasuki benteng yang begitu besar tapi tidak tertampak jejak manusia, semakin menimbulkan rasa seram Meskipun orang itu masing ada mempunyai kepandayan tinggi, tapi dalam hati tidak urung masih merasa kurang tenang Heng Sao Gak Siu coba sedapat mungkin hendak berlaku tenang ia batuk kecil, kemudian berpaling mengawasi Pek Lapsian Su Dengan satu tangan ditaruh depan dada dan sikap keren, seolah-olah tidak mau tahu keadaan di depan matanya itu Sedang Ye Uliong Chu nampak menggendong kedua tangannya ke belakang, kepalanya ke atas, sikapnya sangat jumawa Hanya Pek Kototian yang nampak agak tenang Wajahnya masih bisa bersenyum, tapi tiada seorang pun yang buka mulut Beberapa orang penting satu sama lain tetap membungkam, begitu pula bagi yang lainnya, sudah tentu tidak berani membuka mulut Dengan cepat rombongan orang itu sudah tiba depan loteng tinggi besar itu Suara orang tertawa terbahak-bahak mendadak memecahkan suasana yang seram itu Seorang pertengahan umur dengan dandanannya yang sangat perlenteh, dengan diiring oleh empat wanita muda Wilyenggeu, berdiri di pintu loteng Sambil ketawa orang itu berkata, tamu yang mulia dari jauh telah memerlukan datang ke barat Bo Yang Pek yang tidak dapat menyambut secara selayaknya, sesungguhnya tidak pantas, maka dengan ini mohon dimaafkan Ye Ulyong Chu perdengarkan suara di hidung, sedang Pek Lapsian Sulantes menjawab sambil rangkapkan kedua tangannya Si Ye Chu tentunya adalah Po Chu Hang Lui Po Sudah lama lolap mendengar nama besar Si Ye Chu, dalam hati pun merasa sangat kagum Bo Yang Pek lantas menyabut sambil membalas hormat Chu Wan sudah melakukan perjalanan begitu jauh, tentunya sudah sangat letih, silahkan masuk untuk minum teh Rombongan tetamu itu setelah berada dalam ruangan, oleh empat wanita muda tadi disugui teh keluaran daerah barat Dalam ruangan tetamu yang mewah itu, ternyata tidak kelihatan satupun pelayan yang lazimnya banyak terdapat dalam keluarga besar atau hartawan Pada saat selanjutnya, dari luar mulai masuk tetamu yang datang untuk memenuhi undangan tuan rumah, jumlahnya lebih dari seratus orang Mereka itu semuanya merupakan orang terkenal dalam dunia Kang O, maka boleh dikatakan, dalam waktu sesingkat itu sudah berkumpul hampir semuanya orang terkuat rimba persilatan dari daerah Tionggoan Chu Wan rumah Boyang Pek mendadak berbangkit dari tempat duduknya, dengan suara lantang ia lalu berkata, sudah lama aku Boyang Pek, mengagumi ilmu silat daerah Tionggoan yang sangat tinggi itu Kalau tidak salah, masing partai persilatan ada mempunyai kepandayan khusus sendiri Sangat menyesal sekali Boyang Pek tidak dapat mengunjungi setiap partai untuk belajar kenal, maka hari ini atas kunjungan tuan di sini, Boyang Pek, dengan kepandayannya yang tidak berarti, ingin belajar sedikit kepandayan tuan Ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula, cuma, Chu Wan yang datang pada hari ini, jumlahnya mungkin lebih dari seratus orang hingga aku yang rendah tidak sanggup melayaninya satu persatu Terpaksa minta Chu Wan ajukan tiga orang yang berkepandayan paling tinggi Aku yang rendah nanti akan melayani setiap orang sepuluh jurus, jika dalam Sepuluh jurus mereka itu dapat mempertahankan kedudukannya, aku yang rendah akan mengaku kalah Chu Wan rumah itu setelah mengutarakan maksudnya, dalam ruangan itu lantas menjadi ramai Karena orang itu merupakan orang pilihan dari pelbagai partai persilatan Siapapun tidak ada yang mau tunduk terhadap yang lainnya, hampir semuanya anggap dirinya yang paling kuat Tapi setelah mendengar perkataan Chu Wan rumah, tiada satupun yang berani ajukan diri sebagai penantang Karena hal itu ada menyangkut bangun atau runtuhnya nama baik rimba persilatan daerah Tionggoan Siapakah yang berani maju menjadi wakil mereka? Mendadak Ye Uliong Chu keluar dari tempat duduknya, dengan suara kerasia berkata Nanti dulu enam partai golongan Hian Bun masih ada sesuatu hal hendak minta keterangan Tuan Aku hendak tanya padamu, enam partai golongan Hian Bun dengan Hang Lui Po tidak mempunyai permusuhan apa? Mengapa kau kirim orang di waktu tengah malam buta menyerang Heng San Pei dan merampas Panji Persekutuan? Hari ini jika kau tidak mau memberi penjelasan, maka orang dari enam partai tidak nanti akan tinggal diam begitu saja Bo Yang Pek goyangkan kepalanya Dengan sinar matu dingin ia mengawasi Ye Uliong Chu sejenak, lalu berkata, soal ini sangat mudah sekali Asal dapat menangkan aku yang rendah, Panji Persekutuan itu pasti akan aku kembalikan padamu Enam partai golongan Hian Bun dalam rimba persilatan namanya cukup terkenal Kini Panji Persekutuan mereka yang dianggap sebagai benda pusaka telah dirampas orang Ini saja sudah merupakan suatu penghinaan besar dan laki setengah umur itu kini dengan secara tidak pandang mata Menjawab dengan perkataan sangat jumawa, sudah tentu membuat Ye Uliong Chu yang memang beradat berangasan tidak dapat menarik diri begitu saja Maka ia lantas dongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak Setelah itu ia baru berkata pula, bagus, bagus, karena ada perkataanmu ini, Pinto sudah tentu mempunyai kepandayan untuk menghadapi kau Ia lantas maju dua tindak, dan berkata sambil gapaikan tangannya, mari Pinto ingin belajar kenal dulu dengan kepandayanmu Tantangan Ye Uliong Chu itu telah membuat suasana menjadi panas Orang enam partai golongan Hian Bun, semua pada berdiri mengerubung maju ke depan Sedang orang Kang Ou lainnya, lantas ramai memperbincangkan soal itu Ada yang kata bahwa Hang Lui Po Chu itu terlalu jumawa Ada pula yang kata bahwa Po Chu itu sudah berani membuka mulut besar, sudah tentu mempunyai kepandayan cukup tinggi Di antara demikian banyak orang, hanya Pek Lapsiansu dari Siaolin Mei yang nampaknya tetap tenang Dengan kepala dingin ia menganalisa perkataan Po Chu tadi Ia anggap bahwa Po Chu itu dengan secara besaran telah mengundang orang Kang Ou Pelbagai partai untuk datang ke barat, apa maksudnya hanya hendak bertanding dengan tiga orang saja? Rasanya tidak mungkin Dalam hal ini pasti ada mengandung maksud atau rencana keji Dan kedatangannya sendiri kali ini, maksudnya hanya hendak menyelidiki dirinya Pek Tok Huimo yang sudah mencuri kitab Tatmokeng dan hendak diminta kembali dari tangannya Sebisa bisa hendak menghindarkan diri jangan sampai kebentrok langsung dengan Hang Lui Po Maka terhadap sikap ketus dari Ye Ulyong Chu, ia merasa tidak setuju Karena itu, ia tetap tenang duduk di tempatnya Orang enam partai golongan Hian Gun nampaknya sudah bertekad hendak merebut kembali panji persekutuannya Tidak peduli apapun yang akan terjadi Pada saat demikian itulah mendadada seorang muda dengan dandanannya Bang Sawie Dia menyelundup di antara orang banyak, lalu menghampiri Pek Lapsiansu dan memberikan padanya satu bungkusan kecil Kemudian menghilang lagi Tatkala Pek Lapsiansu membuka bungkusan itu, di dalamnya terisi sepotong surat bersama sebotol pil warna hijau Surat itu berbunyi seperti berikut Hang Lui Po mungkin ada mengandung maksud jahat Harap Taisu bertindak hati Pil dalam botol ini dapat digunakan untuk mencegah semacam asap beracun yang tidak dapat dilawan dengan kekuatan tenaga manusia Kalau hal itu nanti benar telah terjadi, harap bagikan kepada semua kawan Pada saat ini Bo Ampua masih perlu mencari jejaknya Pek Tokawimo Pada akhir surat terdapat dua huruf Tu Leong Oh kiranya Lim Tai Hiap juga sudah datang Demikian Pek Klap berseru sendiri setelah membaca surat itu Sementara itu hatinya lantas merasa lega Pada saat itu, Ye Uliong Chu sudah mendesak lawannya dengan sikapnya yang galak Tapi Hang Lui Po Chu sebaliknya dengan sikap dingin Dia berkata, Chuan tidak perlu tergisa Sudah datang ke Hang Lui Po Sudah tentu kau nanti akan mendapat kepuasan Bo Yang Pek masih tetap dengan perkataannya tadi Harap kalian suka ajukan tiga orang wakil Meski Ye Uliong Chu sudah hampir tidak bisa kendalikan kemarahannya Tapi dengan seorang yang mempunyai kedudukan tinggi seperti dirinya Sudah tentu tidak boleh turun tangan terhadap orang yang duduk tidak bergerak Maka ia lantas balikan tubuhnya dan berkata kepada orang banyak Pinto sebagai orang yang tertua Ingin memelopori saudara Untuk belajar kenal dengan kepandaian Po Chu Dua wakil yang lainnya, Pinto anggap Pek Lapsiansu dan Pek Kototi yang adalah orang yang paling tepat Di dalam rimba persilatan Pek Kototi yang mempunyai kedudukan baik Sedang Pek Lapsiansu sebagai Chiang Bunjin Siaulimpei Yang umumnya dianggap sebagai pemimpin partai persilatan daerah Tionggoan Sudah tentu tidak perlu diragukan lagi kepandainya Maka begitu nama mereka disebut oleh Ye Uliong Chu Segera mendapat sambutan hangat dari semua hadirin Di bawah tepuk tangan riuh Pek Lapsiansu dan Pek Kototi yang berjalan keluar dan berdiri berendeng dengan Ye Uliong Chu Boyang Pek bangun dari tempat duduknya Setelah berhadapan dengan mereka Lalu menanya, kalian bertiga yang hendak mewakili mereka? Bertanding secara satu lawan satu Atau kalian bertiga maju berbareng? Jangan sombong Dengan kekuatan seorang saja Belum tentukah sanggup melawan jawabnya Ye Uliong Chu yang tidak kalah sombongnya Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Pek Lapsiansu dan Pek Kototi yang Harap Ji Wiyai bantu jaga Pinto akan mencoba dulu kepandainya bocah ini Dengan tanpa menunggu jawaban lagi Kembali ia maju dua tindak Hingga Pek Lapsiansu dan Pek Kototi yang terpaksa mundur Ruangan tamu itu ternyata luas sekali Meski sudah diisi oleh seratus lebih tetamu Ternyata masih ada tempat cukup luas untuk tempat pertandingan Bo Yang Pek dan Ye Uliong Chu berjalan menuju ke tengah-tengah ruangan Bo Yang Pek masih tetap dengan selekapnya yang angkuh, dingin dan jumawa Sama sekali ia tidak pandang mati Ye Uliong Chu Tidak demikian halnya dengan Ye Uliong Chu Orang tua dari partai Kun Lun Pei ini Karena menganggap dirinya sebagai orang tertua di antara tetamu yang datang Kini setelah ajukan diri sebagai wakil mereka Jika sampai kalah, bukan saja akan mempengaruhi nama baiknya Kun Lun Pei Tapi juga akan membuat malu semua partai persilatan daerah Tionggoan Maka meski di luarnya nampak galak, tapi dalam hatinya sangat tegang Pek Lapsiansu dan Pek Kototi yang sebagai ketua partai persilatan besar Sudah tentu mempunyai kecerdasan yang melebihi manusia biasa Ketika mereka melihat keadaan dalam kalangan Orang Hang Lui Po kecuali Bo Yang Pek Cuma terdapat empat wanita wenggau yang masing ada membawa pedang Maka dalam hati mereka diam merasa heran Keadaan demikian dipandangnya sebagai senatu kejadian yang sangat langka Hang Lui Po ada mempunyai banyak orang kuat Mengapa dalam pertemuan dengan orang kuat rimba persilatan ini Banyak pocunya seorang saja yang keluar Andai kata semua orang itu mendadak mengeroyok pocunya Bagaimana? Menurut kabar, Hang Lui Po ada banyak mengumpulkan orang kuat dari daerah Tionggoan Mengapa tiada satupun yang turut tunjukkan diri? Selagi dua orang itu memikirkan soal itu Ye Uliong Chu sudah bergerak melancarkan serangannya terhadap Bo Yang Pek Maka ia lantas tujukan perhatiannya kepada mereka Meski Ye Uliong Chu sudah mempunyai latihan lebih dari 50 tahun Tapi ia turun tangan masih sangat hati Ia ingin mencoba dulu kekuatan lawannya Setelah itu lalu melanjutkan serangannya dengan gerakan tipunya yang paling ampuh Tionghoan Dalam serangannya itu ada mengandung kekuatan hawa dan kekuatan tenaga dalam golongan Hian Bun yang sangat hebat Bahkan serangannya itu ditujukan ke arah lima jalan darah penting daya badan lawannya Tidak heran kalau gerakannya itu mendapat sambutan tepuk tangan riuh dari para hadirin Bo Yang Pek yang merasakan serangan sangat hebat itu Sedikit pun tidak gugup atau jerih Malah di bibirnya tersungging senyuman menghina Kemudian ia pentang kipasnya dan dikibaskan untuk menyambuti serangan tersebut Sungguh hebat gerakan itu Serangan Ye Uliong Chu yang begitu hebat dalam waktu sekejap telah tersapu bersih Kemudian kipasnya meluncur dan menotok jalan darah Ciyok Tia Hiat dengan kecepatan bagaikan kilat Mau tidak mau, Ye Utanda Seru Yo Ak Chu terpaksa menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang Tapi kekuatan serangannya tadi tidak berhenti cuma sampai di situ saja Meski orangnya sudah mundur, serangannya masih tetap menyusul secara bertubi Bo Yang Pek yang mempunyai kepandayan luar biasa dari daerah barat Kipasnya nampak terbuka dan tertutup Kakinya melesat ke sana kemari Menghadapi serangan hebat dari lawannya Tapi ia tidak balas menyerang Dalam waktu sekejap saja Ye Uliong Chu sudah melancarkan serangannya itu hingga sembilan jurus Mendadak kedua tangannya dirangkapkan Dan digunakan untuk menggempur lawarnya Di antara derunya suara dan gelombang angin tertampak berkelebatannya bayangan orang Ye Uliong Chu mendadak menggeram hebat Kemudian terhuyung mundur sampai delapan kaki Jenggotnya yang panjang nampak bergerak Badannya sempoyongan Pek Lapsian Su segera memburu dan membimbing padanya Seraya menanya Lo Chiam Poe, bagaimana, apa terluka? Ye Uliong Chu menyemburkan darah segar Kemudian sambil berdiri tegak ia menjawab Pinto masih sanggup bertahan Boyang Pek kibaskan kipasnya Sambil ketawa dingin Ia menanya Masih ada dua lagi pertandingan Siapa yang akan maju? Pek Kototi yang dengan suara pelahan berkata kepada Pek Kelap Biarlah Pinto yang mencoba dulu Pek Kelap Sian Su lepaskan tangannya yang memegang Ye Uliong Chu Dan berkata Lebih baik lolap yang maju dulu Dua orang itu selagi berebut siapa yang harus maju lebih dulu Mendadak Dari jauh terdengar suara jeritan ngeri Kemudian disusul oleh suara tiupan nafiri Semacam trompet dari tanduk Boyang Pek Yang mendengar suara itu Mendadak wajahnya berbah Setelah itu lalu lompat melesat melalui lubang jendela Hingga sebentar saja telah menghilang dari depan mati orang banyak Empat wanita muda itu rupanya tidak mau ketinggalan dari samping cukongnya Dengan cepat mereka juga Menelat perbuatan cukongnya Hingga dalam ruangan tetamu itu kini cuma tinggal tetamunya saja Tiada tuan rumahnya Semua tetamu merasa terheran atas semua kejadian itu Mereka tidak habis mengerti Mengapa tuan rumah mendadak meninggalkan mereka begitu saja Pada saat itu Dari empat penjuru ruangan yang luas itu Mendadak timbul kabut tipis warna merah dadu Dalam waktu sekejap saja Kabut itu sudah memenuhi seluruh ruangan Semua orang cuma merasakan dapat menghembus bau arak yang sangat harum Di antara tetamu itu Ada banyak yang gemar minuman arak Orang itu ketika coba menyedot dalam Mendadak kepalanya dirasakan pusing Dan akhirnya jatuh rubuh di tanah Keadaan lantas menjadi kalut Banyak orang mencoba lari hendak keluar dari ruangan Begitupun daun jendelanya Entah sejak kapan sudah tertutup rapat Saat itu Kabut dan bau harum itu nampak semakin tebal Korban yang jatuh juga makin banyak Semua ini menunjukkan bahwa Dalam kabut itu ada mengandung semacam racun Atau obat mabok yang luar biasa Pek Lapsiansu segera ingat pesan dalam surat Yang ia terima dari satu anak muda berpakaian bangsa Wiyye Maka ia lantas berseru dengan suara lantang Cuan harap lekas tutup jalan pernafasan Masing lolap ada membawa obat pemunah racun yang sangat jahat ini Ia lalu keluarkan botol kecil yang diberikan oleh pemuda berpakaian bangsa Wiyye itu Ia keluarkan sebutir dan dimasukkan ke dalam mulut Ye Uliong Chu Pil itu lalu diberikan setiap orang sebutir Tapi, kabut tipis warna merah dadu itu nampak semakin tebal, makin tebal Kita balik kepada Boyang Pek Itu pocu dari Hang Lui Po Kali ini ia mengundang seluruh orang kuat dari berbagai partai persilatan daerah Tionggoan Sesungguhnya memang ada mengandung maksud tertentu Katanya hendak melakukan pertandingan persahabatan Tapi sebetulnya hendak menjajaki ilmu silat daerah Tionggoan Apakah betul ada lebih tinggi daripada ilmu silat daerah barat dan di antara partai persilatan itu Apakah ada orang kuat yang paling menonjol? Dalam pertemuan itu direncanakan suatu rencana keji Untuk membasmi orang kuat itu Setelah orang yang terkuat terbasmi Lalu ia akan menggunakan pengaruhnya Panji Perserikatan 6 partai golongan Hyangun Untuk menundukkan partai yang tergolong dalam golongan itu Dan Pek Tok Wimo nanti akan memimpin orang Tian Chu Kau menaklukan Xiao Limpei Setelah dua aliran terkuat dari rimba persilatan daerah Tionggoan itu nanti ditundukan Tindakan selanjutnya ialah memukul hancur satu persatu partai atau orang kuat yang tidak mau tunduk kepadanya Dengan demikian, maka terlaksana impiannya yang hendak menguasai seluruh rimba persilatan Ia sebetulnya tidak akan terburu-buru menggunakan obat maboknya yang terampuh Ngo P.O.B.E. Huncian Jit Cui itu untuk menghadapi tetamunya Tapi suara Nafiri barusan, nyata adalah merupakan suatu tanda bahaya yang telah mengancam Hang Lui Po Maka menyimpang dari rencananya yang semula, ia menggunakannya lebih dulu Ketika ia melesat keluar menuju ke arah Nafiri tadi, benar saja segera dapat lihat Kau Seng bersama Pake Tian Chao dan lainnya sedang bertempur dengan orang yang menyerbu Hang Lui Po Orang ini ternyata terdiri dari pasukan campuran Di sebelah kiri tertampak lima kawanan padri, sedang di sebelah kanan terdiri dari delapan orang kengow yang berdam dan ringkas Di atas pasir di luar benteng, ada menggeletak beberapa orang berpakaian kulit warna merah, yang sudah menjadi mayat Hang Lui Po yang selama ini menjagoi di daerah barat, inilah ada pertama kalinya diserang musuh dari luar Bahkan sudah ada beberapa orangnya yang jatuh binasa Bo Yang Pek yang menyaksikan kejadian demikian, seketika itu lantas naik pitam Ia segera menghampiri orangnya Sambil perdengarkan suara di hidung ia berkata, Hang Lui Po mengundang semua orang dari partai persilatan daerah Tionggoan Datang ke barat, sebetulnya dengan maksud baik Mengapa kalian dengan tanpa sebab melukai orangku? Apakah kalian anggap bahwa Hang Lui Po sudah tidak ada orang? Dari rombongan orang itu, seorang tua yang bermuka merah, dengan tangan membawa dua buah peluru besi, maju setindak dan berkata, Lohu Chit Seng Hong Chuo Eye Pek Tu dari Gunung Busan Demikian orang tua itu perkenalkan diri, kemudian ia berkata pula sambil menunjuk seseorang padari tua yang memakai jubah gedung berongan Taisu ini adalah Chiang Bun Jin Ngo Taipei KH Etek Taisu dan yang empat ini adalah empat tetua dari Ngo Taipei Selanjutnya ia berkata lagi dengan suara keras, kedatangan kita hari ini, bukan untuk menghadiri pertemuan, melainkan hendak menagih hutang Boyang Pek berubah wajahnya, sambil pentang kipasnya ia ketawa terbahak-bahak dan berkata, hutang uang bayar uang, hutang jiwa bayar jiwa Entah bagaimana perhitungannya hutang itu Dari belakangnya Chit Seng Hong Chuo mendadak berkelebatnya satu wanita berpakaian merah Dengan paras beringas ia menuding Boyang Pek dan mementak dengan suara keras, hutang darah bayar darah, nonamu hari ini hendak mencuci Hang Luipo dengan darahmu Boyang Pek kembali tertawa terbahak-bahak, lantas berkata, kau benar besar omong Titik Setelah itu, ia rangkapkan kipasnya dan berdiri membelakang isi nona, tidak memperdulikan lagi Seperti apa yang telah diketahui, usaha dari dua belas Hong Chuo di Gunung Busan, dengan tanpa sebab telah dihancurkan oleh orangnya Hang Luipo Dengan sakit hati ini, telah lama tersimpan dalam hati para Hong Chuo ini, maka kini setelah berhadapan dengan musuh besarnya, bagaimana mereka mau mengerti? Wanita baju merah itu bukan lain daripada Sin Li Hong Chuo yang kita sudah kenal di bagian muka Begitu melihat sikap pocu jauh tidak pandang mata rombongannya, dalam hati semakin gusar Ia segera menghunus pedangnya, dengan tanpa banyak ruwa lantas menikam Mendadak dari samping meluncur hembusan angin, lalu disusul oleh gerakan tangan kau sem yang menyampok ujung pedang Sin Li Hong Chuo Orang Shi Kuo itu lantas maju ke depan dan berkata dengan nada dingin, dengan kepandayan semacam ini, kau juga berani turun tangan terhadap pocu? Sin Li Hong Chuo yang dirintangi maksudnya, lantas mementak dengan suara keras, kalau kau hendak talangi dia Nah, sambutilah ini Dengan secara kalap nona itu mencecer kau sem dengan ujung pedangnya Meskipun kau sem merupakan orang kuat nomor satu yang hanya di bawah pocunya saja dalam hang luipo Serta mempunyai bekalan ilmu cha okshe yang sangat ampuh Tapi dicecar demikian rupa oleh Sin Li Hong Chuo terpaksa mundur sampai tiga tindak Kemudian rambut dan jenggotnya sampai pada berdiri bahna gusarnya Renaka ia segera balas menyerang sambil berseru, budak hina, kau cari mampus Sin Li Hong Chuo yang sedang kalap, telah terdorong mundur oleh kekuatan ilmu cha okshe yang dilancarkan oleh kau sen Tapi orang okshi kau itu ternyata tidak mau mendesak terus, malah berkata sambil ketawa dingin Hanya kepandayan semacam ini, kau hendak mengganas di barat? Sin Li Hong Chuo semakin kalap kembali menyerang dengan pedangnya Tapi serangannya kali ini, kembali dirintangi oleh satu kekuatan lunak KH Etek Taisu sudah berada di sampingnya, kemudian berkata kepada Boyang Pek sambil rangkapkan kedua tangannya Pucu, numpang tanya, apakah orang pelbagai partai dari Tionggoan sudah tiba di sini? Mereka sudah lama tiba Bolehkah lolap menjumpai mereka KH Etek Taisu yang sangat cerdik, hatinya lantas timbul rasa curiga Orang dari daerah Tionggoan kalau benar sudah tiba, mengapa orang kuat Hang Lui Po pada berada di luar? Boyang Pek mengawasi padanya sejenak, lalu menjawab sambil ketawa dingin Dalam hidupmu ini jangan harap kau bisa berjumpa dengan mereka lagi KH Etek Taisu terperanjat On Mi Tuhut, apakah mereka sudah binasa semuanya? Dari samping kau sem nyeletuk, siapa yang berani masuk sembarangan ke benteng Hang Lui Po akan dibunuh tanpa ampun Rombongan orang itu dengan kepandayan mereka yang tidak berarti, berani mati menguasai daerah Tionggoan Kalau tidak diberi sedikit hajaran, nanti akan semakin congkak dan tidak pandang mati orang lain lagi KH Etek Taisu menarik napas panjang amarahnya mulai timbul Selagi hendak menegur lagi, Boyang Pek sudah berkata pula, kalian serombongan orang ini, juga jangan harap bisa pulang ke Tionggoan lagi Ikutilah mereka, menjadi setan gelandangan di daerah gurun pasir ini Ia buka kipasnya Mulutnya mengeluarkan suara siulan nyaring dan panjang Dari empat penjuru segera datang banyak orang Hang Lui Po yang semuanya mengenakan pakaian seragam kulit warna merah Hingga Chit Seng Hong Chu dan lainnya terkurung rapat KH Etek Taisu mengawasi orang berpakaian kulit itu Ia mendapat kesan bahwa orang itu kelihatannya bukan orang bangsa tukang pukul biasa Maka diam hatinya lantas berpikir Hang Lui Po sudah mengandung maksud jahat Pertempuran hari ini, nampaknya akan menghadapi musuh yang terberat Tapi, ia dan O.E.Pek Chus sama merupakan pemimpin partai persilatan Walaupun harus korbankan jiwa, juga tidak akan mundur lagi Maka ia lantas berkata, apakah ini caranya Hang Lui Po menyambut tetamunya? Boyang Pek tidak menyaut Ia hanya ketawa dingin saja Ia kibaskan kipasnya dengan pelahan, terdengarlah suara bentakan Orang pakaian kulit mulai melakukan serangan dari berbagai jurusan Kau Sem lebih dulu menyerbu KH Etek Taisu Lalu disusul oleh Pak Kek Dao Tian Chao Kedua Sun Chu Dengan senjata masing, menyerang empat orang dari Ngergo Taipei Sedang Lem Tao Sun Chu menerjang Chit Seng Hong Chu Sesaat kemudian, terjadilah pertempuran matian, berlangsung di hadapan benteng kuno Hang Lui Po Angin utara meniup dengan kencangnya, salju turun berterbangan Suara bentakan, suara jeritan, terdengar di antara menuruhnya angin kencang Tetesan darah seolah-olah bunga Bue, berterbangan jatuh di atas salju yang putih meletak Tapi kemudian tertutup kembali oleh salju yang turun dari atas udara Empat angkatan tua dari Ngergo Taipei dah 12 Hong Chu dari Gunung Busan Meski masing mempunyai kepandayan tinggi, tapi keanan manusia buas dari barat itu Juga merupakan tenaga pilihan dari Hang Lui Po Apalagi jumlah orangnya ternyata jauh lebih banyak daripada pihak tetamunya Sudah tentu lama-kelamaan pihaknya KH Etek Taishu dan kawannya mulai kewalahan Bo Yang Pek dengan tenang menyaksikan pertempuran itu dari luar kalangan Ketika menyaksikan keadaan demikian lantas berseru, tahan Kou Sam dan lainnya yang memimpin rombongan orang itu lantas undurkan diri Bo Yang Pek sambil goyangkan kipasnya berkata kepada KH Etek Taishu dan Kawannya, sekarang kalian tentunya sudah tahu sendiri Betapa hebatnya kekuatan orang Hang Lui Po bukan? Kini hanya dua jalan untuk kalian pilih sendiri Pertama mati, kedua menakluk Sekarang kami berikan waktu beberapa detik buat kalian berpikir Nanti setelah kami menggerakkan tindakan yang kedua Ini kalian barangkali juga dapat bayangkan sendiri Bagaimana akibatnya Serta Merta Chit Seng Hong Chu menjawab sambil ketawa panjang Satu laki lebih baik mati daripada dihina Bo Yang Pek, kau jangan mengimpi di tengah hari siapa yang akan binasa Masih belum dapat ditentukan KH Etek Taishu meski seorang meribadat Juga bisa naik darah ketika mendengar perkataan yang bersifat menghina itu Dengan alis berdiri ia berkata Karena nafsumu yang hendak menjagoi dunia Kang O Kau tidak segan melakukan pembunuhan besaran Aku khawatir impianmu yang muluk ini sebelum terbukti Kau sudah menemukan ajalmu Saat itulah kau nanti baru merasa menyesal Tapi tentunya sudah terlambat Bo Yang Pek, jongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak Sekalipun mulutmu dapat mengeluarkan bunga teratai Hari ini toh akan binasa di gurun pasir Setelah berkata demikian Ia lalu perintahkan orangnya sambil kibaskan kipasnya Turun tangan Dari empat penjuru kembali terdengar suara bentakan riu Suatu serangan yang hebat Kembali telah dilancarkan Kali ini lebih hebat daripada yang pertama Mereka menyerang bukan dengan tangan kosong saja Melainkan menggunakan rupa senjata Selagi pertempuran sedang berlangsung dengan sengitnya Mendadak terdengar suara derap kaki kuda Bo Yang Pek nampaknya terkejut Ia pasang mata Segera dapat lihat dari jauh ada enam ekor kuda lagi mendatangi Yang terdepan Penunggangnya ada seorang tua berjenggot putih panjang Berpakaian sangat perlente Di belakang ada seorang muda berparas tampan yang juga sangat perlente Dan danannya Sedang empat yang lainnya ada laki setengah tua Satu di antaranya yang berperawakan gemuk dan berpakaian warna kuning Yang nampak paling menyolok Setelah berada agak dekat Pemuda tampan itu lantas bedal kodenya ke medan pertempuran Pak Kek Sun Chu yang mengetahui itu lantas simpan payungnya Dan maju menghampiri seraya menanya Sahabat dari mana Berhenti dulu Pemuda tampan itu mengawasi padanya sejenak dengan sorot metu dingin Tidak menjawab pertanyaannya Ia masih tetap pasang metu ke arah medan pertempuran Ketika melihat Sin Li Hong Chu Ia lantas memanggil dengan suaranya ring Nona, apakah Nona dapat lihat Su Liong Kong Chu, Saudara Lim datang kemari? Sin Li Hong Chu yang sedang bertempur sengit Mendadak dengar orang memanggilnya Ketika ia dongakan kepala Segera dapat lihat bahwa orang yang memanggil itu ternyata adalah Hangguat Kong Chu Hingga hatinya merasa girang Ia tahu benar kemahirannya ilmu pedang Kong Chu itu Sehingga namanya sangat terkenal di dalam dan luar negeri Apalagi ia ada sahabat karibnya Lim Tiang Hong Melihat keadaan sendiri dalam bahaya Ia pasti akan turun tangan Maka ia lantas menyahut Menyesal sekali Siao Muai tidak lihat padanya Pak Kek Sun Chu yang tidak dihiraukan pertanyaannya Hangguat Kong Chu Sebaliknya menanyasin Li Hong Chu yang sedang terkurung oleh orangnya Seketika lantas menjadi panas Dengan senjata payungnya ia menyerang Kong Chu kita Mendadak terdengar suara bentakan keras Si gemuk baju kuning yang menyusul belakangan Mendadak lompat dari atas kudanya Dengan serangan tangan kosong yang dilancarkan dari jarak jauh Ia menggempur kepala Pak Kek Sun Chu Jika Pak Kek Sun Chu tidak menarik kembali serangannya Sudah pasti akan terluka oleh serangan si gemuk itu Terpaksa ia geser kakinya dan tarik kembali serangannya Pada saat itu, orang tua jenggot panjang putih itu juga sudah tiba Dengan matanya yang tajam ia menyapu medan pertempuran itu sejenak Segera mengetahui apa yang telah terjadi Mendadak ia berkata dengan suara keras Siapa adanya Hanglui Pol Chu? Harap suka unjukkan diri untuk berbicara dengan lohu Dari sikap dan tindak tanduk orang itu, Boyang Pek sudah dapat menduga bahwa rombongan orang yang baru tiba ini Nampaknya lebih sulit dihadapinya daripada rombongan yang pertama Tapi ia tidak takut Dengan sikap masih tetap tenang ia maju ke depan dan berkata Aku yang rendah Boyang Pek, Po Chu Benteng Hanglui Po ini Chuon dari golongan mana? Dan ada keperluan apa datang kemari? Lohu Tohoa To Chu, karena mendengar kabar bahwa Hanglui Po hendak menguas airimba persilatan daerah Tionggoan, maka lohu sengaja datang kemari untuk belajar kenal dengan kepandayan ilmu silat daerah barat Kemudian ia kerutkan keningnya dan berkata pula sambil menunjuk ke medan pertempuran Main keroyok untuk mencari kemenangan bukan caranya orang bertanding mengadu kepandayan Melainkan melakukan pembunuhan dengan disengaja lohu sangat mual melibat perbuatan ini Harap suruh mereka berhenti Boyang Pek yang mengetahui bahwa di pihak sendiri sudah hampir merebut kemenangan Mendengar perkataan itu dalam hatinya lantas berpikir orang itu sudah mendekati ajalnya Bagaimana aku dapat perintahkan berhenti hanya sepatah perkataannya orang tua ini? Tohoa To Chu meski kesohor nama dan kepandayanya tapi hanya beberapa gelintir itu saja Apa gunanya? Karena berpikir demikian, maka ia lantas menjawab sambil langkat tangan memberi hormat Kiranya Tohoa To Chu yang berkunjung Di sini bukan tempatnya untuk menyambut tetamu, mari kita masuk ke dalam untuk bermongong Tohoa To Chu ada seorang pintar Barusan melihat padanya berpikir dan kemudian baru menjawab Sudah tahu kalau Po Chu ini ada mengandung maksud tidak baik Maka dengan masih tetap bersikap dingin ia berkata tidak perlu begitu merendahkan diri Lohu masih tetap dengan permintaanku tadi Lekas suruh mereka berhenti bertempur Rombongan orang itu sudah melanggar peraturan Hang Lui Po Dosa mereka itu sudah tidak dapat diampuni lagi Mereka nyata ada orang rimba persilatan daerah Tionggoan Mengapa harus terikat oleh peraturan Hang Lui Po Hal ini Lohu benar tidak mengerti Pak Kek Sun Chu mendadak nyeletuk dari samping Siapa yang hendak menyerbu Hang Lui Po Harus dibunuh mati Tidak ada ampunya lagi Bagi siapa saja tidak ada kecualinya Tohoa To Chu mendadak menjadi sengit Bentaknya dengan keras Kau macam apa Berani turut campur mulut Pak Kek Sun Chu dari Hang Lui Po adalah aku ini Apakah To Chu anggap bahwa aku sudah tidak ada harganya buat menerima pelajaranmu Satu prajurit yang tiada nama Juga berani bertingkah berkata Tohoa To Chu sambil ketawa terbahak-bahak Lalu ia kebutkan lengan bajunya Dari mana kekuatan tenaga dalam yang tidak terwujud Meluncur keluar dengan hebatnya Pak Kek Sun Chu gelagapan Dengan susah payah ia baru berhasil tidak rubuh Tapi tidak urung sudah terpental mundur sampai tiga tindak Hal ini membuat ia menjadi kalap Sambil putar payungnya Ia lompat maju Mendadak terdengar suara bentakan Bo Yong Pek Kepandayan Tohoa To Chu sudah kesohor kemana-mana Kau bukan tandingannya Lekas mundur Kemudian ia berkata kepada Tohoa To Chu sambil ketawa dingin Ada sahabat dari tempat jauh Sudah selayaknya kita sambut secara hormat Setelah itu ia berkata pula kepada Pak Kek Sun Chu Kau lekas balik dan beritahukan kepada mereka Supaya siap menyambut tetamu Perkataan yang terakhir ia ucapkan dengan nada panjang Pak Kek Sun Chu sudah mengerti maksudnya Maka ia lantas menjawab baik dan lantas balik ke benteng Pertempuran antara rombongan KH Etek Tai Su dan orang Hang Lui Po Masih berlangsung dan kini sudah mencapai kebabak yang menentukan KH Etek Tai Su yang berhadapan dengan Kau Sem Meski kepandayanya dari golongan Buddha sudah mempunyai latihan lebih dari 50 tahun Tapi Kau Sem yang mempunyai kepandayan dan kekebalan Terutama ilmu pukulan tangannya yang mendapat warisan dari golongan Hian Bun Kerajaan Chang Sesungguhnya merupakan satu lawan yang terberat Setelah bertempur lebih dari 200 jurus pundaknya Telah kena terpukul oleh Kau Sem sehingga ia mundur terhuyung-huyung sampai 5 tindak Kau Sem yang tidak kenal kesian Dengan ketawa mengejek hendak menamatkan jiwanya pada ritua itu Untung KH Etek Tai Su sudah mempunyai latihan cukup lama Meski dalam keadaan terluka ia masih dapat menghindarkan diri dari serangan orang Shikau itu Cuma darah dalam dadanya terus bergolak Toho Ato Chu yang menyaksikan semua kejadian itu Apalagi setelah dibikin mendongkol oleh sikapnya Pak Kek Sun Chu Menampak kekejaman Kau Sem itu semakin gusar Dengan satu bentakan kerasia berseru Semua berhenti Suaranya seperti geledek itu menggetarkan semua orang yang sedang bertempur Bo Yang Pek mendadak lompat maju Sambil kibaskan kipasnya dan dengan nada suara dingin ia berkata Di sini adalah tempatnya Hang Lui Po Bukan Toho Ato Harap Tuan jangan coba berlaku gagahan di sini Dalam hal ini Lohu sudah-sudah ambil keputusan akan campur tangan Apakah sudah sedia hendak dikubur di gulun pasir Lihat dulu kau ada mempunyai itu kemampuan atau Tidak Tidak halangan kita coba dulu di sini Satu dua jurus saja Toho Ato Chu lantas lompat turun dari atas kudanya Dan berkata sambil ketawa terbahak-bahak Itu ada care yang paling adil Pada saat itu Pertempuran sudah berhenti Toho Ato Chu meski tidak ada hubungan dengan orang pelbagai partai persilatan daerah Tionggoan Pada keadaan dan tempat seperti itu Ia harus bertempur dan membahu dengan orang dari Tionggoan Orang Go Taipei dan Gunung Busan Karena melihat Toho Ato Chu sudah bersedia campur tangan Maka mereka lantas mundur dan memulihkan kekuatan tenaganya Bo yang pek, karena sudah dengar nama besar dari To Chu itu Untuk sementara ia lepaskan Maksudnya hendak menghancurkan Gogo Taipei Dan harus pusatkan perhatian serta kekuatannya Untuk menghadapi orang Toho Ato Toho Ato Chu sudah kenal baik kekuatan dan kepandayan orang Hang Lui Po Ketika dalam pertempuran disarangnya berandal dari tujuh provinsi Maka kini setelah berhadapan dengan pocunya sendiri Ia tidak berani berlaku gegabah Kedua pihak setelah masing berdiri terpisah Kira lima kaki masing lalu mengerahkan kekuatan Siap sedia hendak menerkam lawannya Kalau tadi suasana ada begitu keruh Ribut dan mengerikan Kini telah berubah menjadi sunyi senyap Tapi, dibalik kesunyian itu Sebetulnya ada mengandung ketegangan Di mana akan berlangsung suatu pertempuran Yang lebih bebat di antara dua jago kenamaan Pada saat demikian Mendadak terdengar suara tiupan nafiri yang amat tajam melengking Dari dalam Hang Lui Po Mendadak muncul neserombongan orang Kengow Yang berpakaian beraneka ragam Orang itu nampaknya sangat galak dan buas Sebagai pemimpin rombongan itu Ada seorang tinggi besar dengan wajah buas Dan hidung melengkung serta bercaling Ia bukan lain daripada manusia buas nomor satu Pek Tokawimo Di sebelah kirinya ada satu nenek kurus kering Yang matanya mendong ke dalam Dan sebelah kanannya ada seorang wanita setengah tua Tapi masih genit nampaknya Pakaiannya sangat reboh Di belakang tiga orang itu Sedikitnya ada atau orang Kengow Mereka menyerbu ke dalam medan pertempuran Toho Atochu nampaknya terkejut Dan Boyangpek telah menggunakan kesempatan Telah melakukan serangan secara pengecut Kipasnya menotok jalan darah lawannya Dari berbagai penjuru Serangannya yang dilakukan secara pengecut Itu telah berhasil membuat Toho Atochu keteter hingga terpaksa mundur Dalam sepuluh jurus babak permulaan itu Jagotua ini tidak berdaya sama sekali Untuk melakukan serangan pembalasan Hangguat Kongcu sebagai anaknya Ketika melihat ayahnya terdesak Lantas menghunus pedangnya Hendak maju membantu Tapi ia segera ditegur oleh kau sem Hendak men keroyok Chuan besarmu sudah sedia Men beberapa jurus denganmu Hangguat Kongcu gerakan pedangnya Ia berkata dengan suaru gusar Mari Kongcumu tidak takut Walaupun kalian berjumlah lebih banyak Si gemuk OEYQ Walaupun orangnya kasar Tapi ternyata dapat berpikir secara cermat Ketika ia menyaksikan di sekitarnya Kecuali rombongan orang yang dipimpin oleh Pek Tokwimo Entah sejak kapan Dari berbagai penjuru telah nyelundup Banyak orang berpakaian kulit warna merah Dengan demikian Maka orang di pihaknya sudah terkurung rapat Jika pada saat itu melakukan pertempuran Tentunya mereka akan diserbu oleh pasukan manusia buas itu Maka diam ia menarik ujung baju Hangguat Kongcu Dan berkata padanya Pecu hanya kehilangan kesempatan untuk merebut posisi Bukan kalah benar Sebaiknya Kongcu berlaku tenang saja Hangguat Kongcu diam membenarkan pendapat si gemuk itu Memanglah demikian keadaannya yang sebenarnya Toho Atochu sebagai satu jago tua yang tinggi kepandainya Dan banyak pengalamannya Meski diserang secara pengecut oleh lawannya Hingga terpaksa Mundur terus-menerus Tapi pelahan ia dapat memperbaiki kedudukannya Hingga menjadi berimbang Boyang Pek Yang mendapat warisan dari kepandain ayahnya Sejak masih kanak sudah menunjukkan bakatnya yang luar biasa Otaknya pun cerdas Ia merupakan salah seorang terkuat dari antara leluhurnya Sejak ia menjadi pocu atau pemimpin golongannya Telah bertekad bulat hendak pentang pengaruhnya ke daerah Tionggoan Ditambah lagi dengan hasutannya beberapa orang dari golongan hitam yang tidak bisa tancap kaki di daerah Tionggoan Maka semakin besar nafsunya hendak menjadi raja di dunia Kang O Pertempuran hari itu merupakan kunci berhasil atau gagalnya dalam usahanya untuk menguasai dunia Semula karena agak jeri terhadap Toho Atochu Maka selain berlaku curang Juga sangat berhati menghadapi jago tua itu Tapi setelah berlangsung seratus jurus lagi Ia merasa bahwa lawannya itu ternyata cuma begitu saja kepandainya Hingga kepercayaannya terhadap kepandain sendiri semakin tebal Kekuatan tenaganya yang semula disimpan sebagian sebagai cadangan Kini juga digunakan seluruhnya Setiap gerak tipunya dirubah Dengan kipas di tangan kanan dan telapakan tangan kiri Terbuka menghnyani serangan kepada lawannya secara bertubi-tubi Toho Atochu yang pernah menjagoi di pulaunya Toho Atochu hampir seumur hidup Belum pernah menghadapi lawan begitu tangguh dan serangan begitu aneh Dalam kagetnya Ia kerahkan seluruh kepandainya dan kekuatannya Barulah berhasil mengelakkan serangan yang begitu hebat Tapi kakinya terus mundur sampai enam langkah baru dapat berdiri tegak Boyan Pek tiba perdengarkan suara ketawanya yang panjang Kemudian mendorong kipasnya Hendak menotok jalan darah di dada Toho Atochu Serangan itu nampaknya sederhana tapi sebetulnya ada mengandung kekuatan yang sangat hebat Hampir seluruh jalan darah di dada si orang tua Di bawah ancaman ujung kipas emas itu Toho Atochu mengerti bahwa serangan itu sulit dilakukan Maka sambil kertak gigi ia balikan telapakan tangannya Ia telah ambil putusan tidak akan menyingkir Bahkan hendak menyerang lawannya dengan sepenuh tenaga Supaya seng lawan juga jatuh terluka Dalam keadaan sangat berbahaya itu Mendadak secara tiba muncul seorang wanita muda dengan seorang bocah laki yang badannya tegap dan berdandan seperti gembala Wanita muda itu berparas cantik Seolah bidadari yang baru turun dari kayangan Sedang di tangannya ada membawa senjata berbentuk genua Mungkin karena semua perhatian sedang dicurahkan kepada dua jago yang sedang bertempur matian itu Hingga kedatangan dua orang itu tiada seorang pun yang mengetahuinya Bocah berbadan kekar dengan dandanannya seperti gembala itu begitu tiba dalam medan pertempuran Lantas berseru dengan suaranya yang menggeledek Hei, kau yang memegang kipas ini bukan orang baik Kepalannya lantas diayun Menyerang dengan hebat kepada Boyangpek Boyangpek yang sedang melancarkan serangannya yang mematikan terhadap lawannya Tiba di bawah ketiaknya merasakan sambaran angin hebat Oleh karenanya, terpaksa ia urungkan maksudnya hendak Membinasakan lawannya dan lompat ke samping sejauh tiga kaki Ketika ia berpaling, baru dapat lihat bahwa orang yang menyerang padanya tadi Ternyata ada satu bocah tolol berdandan seperti gembala Dengan alis berdiri dan wajah penuh kemurkaan ia mengawasi bocah itu sambil ketawa dingin Tangannya perlahan diangkat ke atas Bocah itu setelah melancarkan kepalannya, ia masih belum tahu kalau orang yang diserang Ladi sudah akan membunuh dirinya Hingga masih berdiri menjublak di tempatnya Toho Atochu yang mengetahui bahwa dirinya sudah akan terluka di bawah kipas lawannya Tidaknya ada orang yang datang memberi pertolongan padanya Hingga jiwanya terhindar dari bahaya maut Ia menarik napas panjang dan ketika ia melihat gerakan boyong pek yang hendak membinasakan penolongnya itu Maka lantas berseru, jangan turun tangan kejam Cepat ia lompat menubruk, tapi ternyata sudah agak terlambat Sebab tangan boyong pek sudah turun dengan serangannya yang hebat Sedang bocah itu masih tetap belum sadar kalau dirinya dalam keadaan sangat berbahaya Apalagi wanita yang datang bersama-sama dengannya tadi Begitu tiba di medan pertempuran matanya lantas celingukan agaknya sedang mencari orang Hingga tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diri kawannya itu Sedikit lagi sebelum tangan boyong pek turun di atas kepala bocah tolol itu Sesosok bayangan orang mendadak meluncur ke dalam medan pertempuran Dengan satu tangan ia mendorong tubuh si tolol, lain tangan digunakan untuk menyambuti tangan boyong pek Tatkala kedua Tangan itu saling beradu, terdengarlah suaranya ring, dan kemudian boyong pek mundur dua langkah Orang yang haru delang itu juga lantas melayang turun Ternyata ia ada satu pemuda muka pucat yang berdandan seperti bangsawie Kagetnya boyong pek bukan buatan, toho atau cu juga urungkan maksudnya yang hendak menggempur musuhnya tadi Dan semua orang yang di situ juga dibikin terkejut oleh kedatangan pemuda aneh itu Pemuda aneh itu bukan lain daripada Lim Tiang Hong, yang selama itu bersembunyi dengan orang tua itu Begitu melihat wanita yang datang bersama-sama bocah tolol itu adalah Ye U Koe Ye Eng Dalam gerangnya ia lantas maju menghampiri sembari berkata Enci O E Ye Eng, kau juga sudah datang Suaranya itu penuh rasa kasih sayang Terima kasih telah menonton!